assalamualaikum bunda semoga semuanya dalam keadaan sehat ya amin disini aku mau bikin resep untuk cereng crispy yang dulu pernah aku jual aku dulu jualannya mentah ya bun perkemasan gitu nih aku pakai tepung tapioca cap tani seperempatnya aku pakai atau setengah dari satu bungkusnya kemudian aku pakai tepung teriku segitiga biru setengah dari seperempatnya kenapa aku pakai cap tani karena itu warnanya tetap putih pun kalau digoreng karena sebagian itu aci warnanya jadi agak gendek ya apa sih kalau bahasandanya gendek ya gitu deh pokoknya nggak putih lagi gitu sebagian dulu pernah berapa kali coba sampai pemutusan ke tepung tani nah ini bawang daunnya cuci bersih kemudian diiris aku pakai yang hijaunya aja biar cantik dan enak jadi untuk memputingnya enggak aku pakai buat nanti aja masak sisanya diiris tipis-tipis aja kecil bebas lah satu senti atau gede-gede juga bisa aku sesekarpnya jadi dipotongnya kemudian bawang putih dikeprek dicincang halus lalu aku masak air ini air minumnya masukkan bawang daun dan bawang putihnya biar mateng setelah mateng gitu bun biar kaldunya enak ini aku aduk-aduk tadi adonan yang keringnya ya biar nyampur roiko sama terifunya begini disampai airnya mendidih banget baru masukin ke adonan diaduknya tapi jangan kalis ya bun biar si tekstur cirengnya crispy nah seperti ini itu enggak kalis ya aku panaskan minyak tambah lagi minyaknya nah untuk yang tadi bun itu airnya satu gelas ya tapi satu gelasnya enggak penuh nah ini aku langsung cetak aja di cetaknya tuh kriul gini ya bun jadi enggak kalis ada tekstur teksturnya teksturnya biar udah crispy gitu langsung goreng aja apinya sedang ya bun dulu aku jualan sama sambalnya bun nanti dia aku bikin resepnya ya ini aku sambil nunggu sambil bikin juga ini kurang lebih seperempat tuh tiga puluh cici deh ini dibelak balik sampai empat kali dua kali dua kali balik di kayaknya aku biar rata aja crispy nya gitu bun kalau menurut aku aku tiriskan ke goreng sisanya sebenarnya pakai aci biasa juga nggak papa kok bun aku juga suka pakai aci biasa cuman kalau buat dijual lagi biar warnanya tetap putih seperti ini aku saranin pakai cap tani atau pakai cap gunung agung ya bun terima kasih yang sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati